Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan media sekalian Selamat datang pada Pre-Match Press Conference Persib Bandung melawan Persibaya Surabaya Ia akan dihalat besok di Stadion Magu Harjo Selaman Yogyakarta Telah tampil di layar zoom Rekan-rekan media sekalian yaitu Pelatih dari Persib Bandung yaitu Coach Robert Rene Alberts Dan pemain dari Persib Bandung yaitu Mas Ahmad Jufrianto Untuk Mas Ahmad dan Coach Robert Terima kasih telah hadir pada Pre-Match siang hari ini Coach untuk pertanyaan pertama Bagaimana persiapan tim Coach Jelang Laga Melawan Persibaya Surabaya besok? Saya katakan itu adalah Pertanyaan yang bagus karena Persibaya Terima kasih telah menanggung Mereka mendapat hasil yang bagus Sebelumnya Sejujurnya dalam pertanyaan ini Kita tidak mengambil poin penuh Sehingga kita kalah Tapi kita tahu kita ada dua pertanyaan Dalam pertanyaan pertama Dan kita tahu penting Pertanyaan yang telah menanggung Terima kasih 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 telah menanggung Bahwa dua pertandingan Kita tidak mendapatkan Poin yang maksimal Dan kita ingin tetap ada di Jalur kemenangan Kita tahu kemarin Persibaya menang Kemudian kita juga bisa mendapatkan Hasil yang maksimal Dan tentunya untuk mendapatkan Jalur yang Sesuai dengan track yang kita inginkan Kita harus Memenangkan pertandingan besok Oke baik Terima kasih Coach Robert Atas jawabannya Pertanyaannya untuk Mas Jupe Mas Jupe Bagaimana persiapan sebagai Pemain Mas Jalan laga melawan Persibaya Surabaya besok Persiapannya sudah disampaikan Tadi sama pelatih Kalau pemain yang Pasti kita berada dalam Motivasi yang tinggi Itu terlihat Dari beberapa kali latihan Menjelang pertandingan besok Pemain Seperti memiliki keinginan yang Lebih dan kita harus Bawa itu ke pertandingan besok Dan kita fokus untuk Mendapatkan tiga poin Di pertandingan besok Dan pertandingan berikutnya Oke baik Terima kasih Mas Jupe Atas jawabannya Coach kita sudah punya Pertanyaan dari Rekan-rekan media Yaitu dari Menter Oris Dari MNC Untuk Coach Robert Persib dan Persebaya Dalam lima laga terakhir Selalu menghasilkan banyak Gol Baik untuk Persib Maupun Persebaya Ada kans untuk Persib kembali Menghasilkan Gol yang banyak Coach Like you said Persebaya Is number one In producing goals In the league If I'm not mistaken There's got 26 goals We are number two In the league With 24 goals So both teams Are quite productive In terms of Attacking football However In terms of Defensive football We have the best Record in the league I think nine goals We have conceded Persebaya Conceded 16 goals If I'm not mistaken On the numbers So it is an interesting Match In terms of Two productive teams And definitely You will see goals But the team That will win the match Is obviously The team that Will not concede the goals And that has been Our strength So far Despite that We have Difficulties With absence Of players In the defensive line And we had to Reshuffle a lot But we are back On track again When it comes to that So I expect That we continue To score goals But we also continue To keep our Defense records Strong Yeah Seperti Kita tahu Bahwa Persebaya Persebaya Adalah Team Yang sangat Produktif Di Apa Di Klasmen Liga Sementara ini Karena Persebaya Bisa Menghasilkan 26 Goal Sementara Kita Di kedua Ada 24 Goal Dan menarik Ketika misalnya Bagaimana Kemasukan Goal Kita lebih Defisit Kita 9 Goal Sementara Persebaya 16 Goal Dan tentunya Ini menjadi Hal yang Sangat Apa Menarik Untuk Pertandingan Besok Terutama Kita Kita ingin Melanjutkan Bagaimana Kita Team Yang Selain Produktif Tapi Kita Mempunyai Pertahanan Yang sangat Baik Sementara Ini Di Giga Karena Defisit Goal Tersebut Dan Tentunya Ini menjadi Motivasi Buat Kita Supaya Kita Bisa Melanjutkan Pertandingan Besok Itu Dengan Bisa Menciptankan Goal Tapi Juga Tidak Kemasukan Goal Oke Terima kasih Coach Robert Atas Jawabannya Coach Kita Sudah Punya Pertanyaan Kembali Dari Rekar-rekan Media Yaitu Dari V Dari Republika Coach Persib Bermain Bagus Dengan Tiga Gelendang Kemarin Apa Coach Akan Mempertahankan Skema Tersebut Selama Rasid Rasid Yesterday Good match With 3D Crill So He Wanted To Keep Position Feders And Rasid Not Coming To Kirik Well At 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 And Rasid Has Developed A New Part Of His Game And You Could See That When He Start Playing With Us And Trying To Develop Him In A Player That Can Come In Certain Positions And Of Course You Can Copy That With Another Player So We Need To Find A Good Balance And I Think We Found Some Balance In There And Other Players Take Over That Position Now They Can Come In Similar Positions So Looking At The Last Match Which You Refer To Yes We Had Good Positioning But What Was More Important We Had Good Character In The Team And Good Motivation In The Team And Whatever Positions You Put And Whatever So Called People On The Internet Call Tactics But Tactics In Modern Football Is Totally Different Than What People Think Tactics Are It Is About Character It Is About Determination To Win Matches And Then Only Other Things Will Come Into Place And That Is What The Team Showed Character And If You Have Character Then Start Talking About The Other Things Yeah Untuk Sementara Kita Memang Tahu Bahwa Rasid Tidak Bisa Memperkuat Team Persib Karena Dia Dipanggil Oleh Team Nas Untuk Berkeprat Di Turnamen Piala Arab Dan Kita Juga Bisa Lihat Bagaimana Rasid Sepertinya Nyaman Di Sana Yang Bagus Kemarin Di Sana Ketika Bertanding Melawan Arab Saudi Kita Tidak Bisa Mengganti Posisi Rasid Yang Sama Dengan Pemain Lain Di Tim Ini Tetapi Tentunya Untuk Menjaga Keseimbangan Tim Kita Cukup Bisa Melihat Bagaimana Teman-teman Pemain Yang Lain Bisa Saling Melengkapi Di Tim Ini Ketika Salah Satu Pemain Tidak Ada Karena Buat Saya Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Ketika Tim Ini Bermain Dengan Pemain Pemain Yang Penuh Dengan Karakter Motivasi Dan Determinasi Yang Betul-betul Ingin Memenangkan Setiap Pertempuran Dan Pertandingan Saya Pikir Siapapun Yang Saya Tempatkan Disitu Tentunya Pemain Pemain Yang Memiliki Tiga Poin Tersebut Bisa Menjadi Pemain Pemain Yang Berada Di Dalam Tim Oke Baik Terima kasih Coach Robert Atas Jawabannya Pertanyaan Selanjutnya Untuk Mas Juppe Dari Ferry Prakorsa Untuk Bang Juppe Persebaya Menjadi Salah Satu Tim Produktif Apakah Ada Persiapan Khusus Bagi Permain Bertahan Lalu Di Persebaya Juga Memiliki Pemain Yaitu Tayshia Marukawa Yang Sedang Bagus-bagusnya Apakah Ada Cara Khusus Untuk Menjaganya Bang Juppe Caranya Jangan Biarkan Mereka Menjagut Itu Aja Kita Sebagai Pemain Akan Fokus Hapai Menjadi Tugas Kita Di Belakang Tidak Membiarkan Mereka Secara Mudah Untuk Masuk Kepertahanan Kita Dan Kita Fokus Akan Permainan Tim Kita Tidak Hanya Kalau Memang Kita Bisa Menguasai Bola Lebih Jadi Mereka Mereka Tidak Ada Chance Untuk Datang Kepertahanan Tahanan Kita Dan Kita Lakukan Bagus Secara Organisasi Secara Komunikasi Itu Akan Kita Lakukan Nanti Oke Terima kasih Mas Juppe Atas Jawabannya Coach Kita Juga Punya Pertanyaan Kembali Dari Tribun Jabar Coach Beckham Dan Fretz Di pertandingan Melawan Madura United Tampil Sangat Bagus Apakah Keduanya Akan Dimainkan Kembali Sejak Awal Dan Menyimpan Geofrey Di Bangku Cadangan We have A choice In our Team That is The strength Of our Team And Fretz Deserves To play He is Motivated Beckham Is A really Good Player But he Needs To establish Himself As a Real Professional Player And he is On the Way To do That So If you Play With that Kind Of Combination Then In that System A player Like Jeffrey Doesn't Find A spot At the Moment Which Is Normal But Jeffrey Still Contributing To The Team And He Comes In As Substitute Yeah Tentunya Kita Harus Memilih Setiap Pemain Yang Siap Untuk Bermain Di Dalam Team Untuk Sementara Ini Kita Bisa Lihat Bagaimana Pemain Seperti Fred Beckham Bisa Menampilkan Kemampuannya Baik Itu Dengan Kecepatannya Dengan Strengthnya Dan Skillnya Yang Mereka Punya Dan Tentunya Itu Sangat Berguna Buat Team Dan Sementara Kita Bisa Melihat Bagaimana Kontribusi Selanjutnya Ketika Misalnya JP Masuk Di Bangku Candangan Dengan Kemampuannya Dengan Segini Individunya Dan Ya Naluri Serta Kekuatan Shooting Yang dia Meliki Tentunya Bisa Masih Bermanfaat Buat Kita Buat Team Untuk Merubah Situasi Oke Terima kasih Coach Robert Atas Jawabannya Untuk Rekar-rekan Media Apakah Ada Pertanyaan Lagi Untuk Tim Persib Bandung Oke Jika tidak Ada Maka Prematch Peras Conference Saya Cukupkan Terima Kasih Coach Robert Dan Mas Juppe Telah Telah Hadir Pada Prematch Sakhir Semoga Persib Bandung Bisa Mendapatkan Nasihat Terbaik Ya Coach Dan Mas Juppe Untuk Pertanyaan Besok Melawan Persebaya Amin Terima kasih Juga Untuk Rekar-rekan Media Yang Teladir Prematch Press Conference Saya Cukupkan Terima Kasih Wassalamualaikum Wb Dan Selamat Siang